Legasi Malaysia dikabarkan telah datang ke Indonesia, khususnya ke PT Pindad. Dan tak main-main, dikatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mempelajari kemampuan industri. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan reaksi beberapa video yang datang dari negeri jiran kita Malaysia. Di mana mereka itu ingin sekali mempelajari teknologi kemiliteran, cara membuat kapal perang, dan lain-lain dari Indonesia guys. Jadi ada kontingen dari Malaysia ini yang datang ke Indonesia untuk menerima transfer teknologi. Dan juga ada video menarik lagi dari mereka tentang mereka sudah sukses membuat kapal yang akhirnya diekspor ke negara di Afrika. Oke, kita akan reaksi video menarik dari channel Indomagazine. Di mana channel ini banyak menginformasikan tentang teknologi kemiliteran yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi kalau kalian ingin info-info mengenai kemiliteran, silakan datang ke channel Indomagazine. Dan juga kalau kalian suka bisa kalian subscribe channel tersebut. Oke guys, mari kita simak videonya. Hei, 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 hola Indomags, Indomagazines. Oke, lagi-lagi kali ini kabar datang dari negara tetangga. Sayangan kalian yaitu Malaysia Bos. Nah, jadi baru-baru ini delegasi Malaysia dikabarkan telah datang ke Indonesia. Khususnya ke PT Pindad. Dan tak main-main, dikatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mempelajari kemampuan industri pertahanan Indonesia. Nah loh, admin gak ngarang-ngarang bos. Ini sumbernya langsung dari situs PT Pindad. Nah, kayaknya ada yang penasaran nih, sejauh apa sih perkembangan industri pertahanan Indonesia ya kan? Oke, jadi diketahui ternyata kunjungan Malaysia ke PT Pindad ini pun berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin bos. Dan mereka, delegasi Malaysia ini berasal dari Malaysian Armed Forces Defense College atau MAFDC. Dan dikatakan, adapun tujuan dari kunjungan ini katanya adalah dalam rangka studi visit untuk mengenal lingkungan perusahaan industri strategis, kebijakan luar negeri, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan militer dalam negeri untuk saat ini dan masa mendatang. Nah, kalau seperti ini beritanya, jadi nampak-nampaknya mereka Malaysia ini mau tahu nih bos. Bagaimana kondisi industri pertahanan kita Indonesia, kemudian bagaimana kebijakan luar negeri kita, serta mereka juga mau tahu. Seperti apa kemampuan industri pertahanan kita Indonesia, khususnya kemampuan PT Pindad dalam memenuhi kebutuhan militer Indonesia sendiri. Nah, jadi ya kita ambil positifnya aja bos. Mungkin mereka ya, mau belajar, mau belajar dari kita Indonesia. Bagaimana cara Pindad memanage perusahaannya sehingga mampu bertumbuh besar dan menjadi tulang punggung alutsista militer Indonesia. Itu positifnya bos. Dan kegiatan ini pun dihadiri oleh 88 siswa MAFDC, yang dipimpin langsung oleh First Admiral Haji Sariman bin Haji Mahmud. Dan beliau pun mengatakan seperti ini bos. Terima kasih kepada PT Pindad yang sudah menerima dan memberikan fasilitas untuk delegasi MAFDC. Hari ini, sebanyak 88 siswa yang terdiri dari 3 matra, darat, laut, udara, serta diantaranya beberapa siswa dari India, Indonesia, Yordania, Arab Saudi, Singapura, Amerika Serikat, dan Indonesia terus hadir ke PT Pindad yang tentunya ingin mengetahui bagaimana kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam mendukung kebutuhan militer, serta memahami dukungan ekonomi hingga berbagai tantangan yang dihadapi. Perspektif Indonesia, khususnya PT Pindad merupakan hal yang penting bagi kami. Ujar pemimpin delegasi Malaysia ini yaitu First Admiral Haji Sariman tadi bos. Nah, mantap-mantap jos ya. Jadi intinya mereka ya mau belajar dan mau mencontoh kalau bisa bos. Dan kegiatan ini pun kemudian dilanjutkan dengan paparan dan diskusi terkait produk-produk PT Pindad yang dilanjutkan dengan plantor ke fasilitas produksi kendaraan tempur dan senjata buatan PT Pindad Indonesia. Dan harapannya ya, kalau bisa jangan cuman liat-liat bayangan, kalau bisa Malaysia belanja lah dari PT Pindad. Nah, jadi walaupun kapal LCS, littoral combat ship-nya baru satu yang cecah air, bahkan unit yang lain katanya masih terperosok dalam jurang kontroversi dan penundaan, namun ternyata diam-diam perusahaan-perusahaan Malaysia yang lain telah menunjukkan kehebatan mereka dalam mengekspor kapal militer ke negara lain nih bos. Dimana kini Malaysia malah sudah mengekspor kapal militer untuk Angkatan Laut Negara Nigeria. Sebuah negara yang cukup jauh dari Malaysia, yaitu dari benua Afrika. Nah, tak main-main bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kapal militer ini pun dibangun oleh dua perusahaan Malaysia, yaitu KN Aluminium and Engineering SDNBHD atau KNAE dan Northern Shipyard SDNBHD. Mereka telah berhasil menyelesaikan dua kapal patroli untuk Angkatan Laut Nigeria hanya dalam waktu 24 bulan bos, alias 2 tahun. Nah, jadi ini perlu dicatat nih, galangan kapal yang membuatnya bukan dari lunas Malaysia yang membangun kapal litoral combat ship mengkerak kemarin. Dan kapal baru yang berhasil diekspornya ini pun adalah kapal patroli 38 meter Sea Eagle. Jadi ya, oke lah, mantap. Waktunya lumayan standar nih bos, dua kapal patroli 38 meter selama 2 tahun. Emang ya rata-rata segitu bos, waktu pembangunan sampai pengirimannya. Jadi nggak cepat, nggak juga kelamaan. Dan di sini Malaysia dikatakan sangat bangga dengan pencapaian barunya ini. Karena katanya dibangun menggunakan 99% tenaga kerja dan keahlian lokal. Mantap, mantap jos. Jadi sudah mulai ada perkembangan nih bos. Bahkan timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, iaitu Bapak Adli Zahari mengatakan, bahawa keberhasilan ini membuktikan, bahawa Malaysia mampu menghasilkan teknologi setara negara maju katanya. Mantap, mantap jos. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pembinaan kapal perundi itu membuktikan, bahawa Malaysia mampu menghasilkan teknologi tinggi setara negara maju. Nah, gimana menurut kalian nih bos? Dan tetangga kesayangan kita ini, Malaysia pastinya bakal semakin bangga nih, nanti kalau sudah join dengan galangan kapal kita, PT PAL Indonesia dan dikasih TOT, Transfer of Technology. Dimana kalau mereka jadi membeli kapal MRSS dari PT PAL, mereka mungkin bakal dapat TOT. Dan dengan transfer teknologi yang didapat dari PT PAL ini, mereka pun nantinya juga bakal dapat membangun kapal-kapal perang, masa depan impian mereka sendiri, yaitu kapal-kapal LPD ratusan meter. Nah, apa nggak semakin tahniah Malaysia ya kan? Oke, lanjut sebagai tambahan informasi, kapal patroli 38M Sea Eagle ini pun berukuran panjang 38 meter dan lebar 7 meter. Kedua kapal ini pun mulai dibangun pada bulan Februari 2022 lalu, dan berhasil diselesaikan pada Februari 2024 kemarin bos. Jadi 24 bulan pas, 2 tahun. Kemudian tak main-main untuk mesinnya, kapal patroli ini pun menggunakan 2 unit mesin MTU buatan Jerman, dengan kecepatan maksimum, mampu mencapai 29 knot, dan mampu menghasilkan 5 ton air bersih per hari katanya. Dan untuk endurance-nya, kapal patroli buatan anak bangsa Malaysia ini pun mampu berlayar selama 5 hari non-stop. Nah, tahniah untuk Malaysia, selamat atas kesuksesannya mengekspor kapal-kapal militer ke negara lain, bos. Apalagi nanti kalau sudah join dengan kita, PT. Pal Indonesia dan dapat transfer teknologi ya kan? Jadi Malaysia nggak cuma bisa buat kapal-kapal bot 38 meter doang yang mampu mereka bangun, tapi nanti bakal lebih besar lagi, seperti PT. Pal Indonesia yang mampu membangun kapal-kapal raksasa dengan panjang ratusan meter. Ya itu tadi guys, itu adalah sedikit informasi mengenai bagaimana negeri jiran ini ingin belajar dari Indonesia guys. Semoga dengan adanya transfer teknologi, mereka juga bisa mampu untuk memproduksi seperti yang Indonesia lakukan. Kiranya hal ini berguna buat kita semua ya guys. Oke, terima kasih kalian sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa untuk like dan komen terhadap channel Indomagazine dan juga channel Jack Samuel TV ini guys. Oke, untuk selanjutnya kalian simak terus informasi dari channel ini. Bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih dan salam sihat selalu.